Aes marah Ciku jual radar VRND ke Indonesia, karena bisa deteksi F-22 Raptor. F-22 Raptor bakal melawat ke Indonesia, tepatnya F-22 Raptor akan mendarat di Bali. Indonesia sekitar bulan Agustus tahun 2024 mendatang tentu saja kedatangan F-22 Raptor amat ditunggu oleh militer Indonesia. Karena dalam sejarahnya baru kali ini F-22 Raptor mendarat di Indonesia. F-22 Raptor mampir ke Indonesia nantinya, selesai mengikuti eksersis Pitch Black 2024 di Australia. F-22 merupakan lambang superioritas USFJ tempur ini, tak dijual ke negara lain, karena saking sensitifnya teknologi yang ada di dalamnya. Bahkan Rusia pernah mencoba menandingi F-22 dengan Mikoyan Project May 144. May 144, May 144, dijuluki Raptor Killer, karena diklaim mampu menundukkan perlawanan F-22. Tapi yang membuat Barat agak meremehkan May 144. Karena desain jet tempur itu terlalu besar kemudian Excels alias cerobong menalpot pesawat juga besar, yang memperbesar tingkat deteksi radar lawan. Paling membingungkan ialah rancang bangun May 144 yang obsolete, tak futuristik sama sekali. Rusia sadar bahwa program May 144 tak bakal menandingi F-22. Selain jet tempur ternyata China juga berusaha mendatangkan radar pasif Vera NG dan Vera dari Republik Ceko. Usaha ini lantas digagalkan AES karena Vera NG mampu mendeteksi F-22 Raptor. AES kemudian melarang Ceko menjual radar Vera NG tanpa seizinya. Departemen Pertahanan AES setuju untuk membeli 1 PSS VRI untuk tujuan pengujian sebagai kompensasi atas intervensi pemerintah AES dalam penjualan 6 sistem ke China pada bulan Februari tahun 2004. Ubaya serupa oleh ERA untuk mengekspor sistem ke Pakistan dan Vietnam juga diblokir oleh beberapa kementerian Ceko yang harus memberikan persetujuan sebelum lisensi ekspor dikeluarkan, jelas Janis pada 20 Oktober tahun 2004. Tapi herannya Ceko bisa menjual radar Vera NG ke Indonesia. AES sebetulnya marah mengetahui hal ini karena bisa saja radar Vera NG mendeteksi keberadaan F-22 Raptor. Tapi penjualan tetap dilakukan karena Indonesia membutuhkan radar Vera NG bukan cuma mendeteksi F-22, tapi J-20 China. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!